Intro Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik ya dimana kita mulai berdiri itu pada tahun 2013 di bulan Desember starting dengan jumlah karyawan hanya berkisar 5 orang yang pada saat itu seiring progres waktu tentunya untuk waktu yang tidak cukup lama kita sudah sempat membuka 2 cabang pada tahun 2014 untuk di Medan dan di Surabaya di tahun 2016 kita sudah buka di Palembang 2018 kita starting buka di Bogor jadi sekarang kita sudah punya kurang lebih untuk toko offline sendiri ada 6 cabang di tempat yang saya debukan tadi kalau untuk asuransi sendiri ya kalau bagi saya sih penting ya kenapa? karena kebetulan kan untuk elektronik ini kan kita memang kebetulan fokusnya juga didistribusi sehingga perlu melakukan penyetokan dulu ya jadi kita perlu keep stock juga dimana untuk elektronik kan notabene volume fisiknya sendiri kan cukup besar sehingga kita juga butuh kapasitas gudang yang memang memadain ya sehingga ya kalau istilah bahasa pasar kita itu saya bisa tidur nyenyak lah dengan di backup asuransi jadi kalau ambil-ambil sampai terjadi banjir, kebakaran, ataupun kehilangan ya setidaknya kerugiannya tidak terlalu besar kalau latar belakang sendiri yang penting sih dasarnya adalah ya untuk perlindungan dan keamanan ya karena saya berusaha untuk mempertensi aset yang kita milikin jadi secara tidak langsung sebenarnya tidak sengaja tapi saya lihat komunikasinya dengan Pak Windu bagus ya dan ada feedbacknya juga ya makanya kita berkelanjutan kan Bu selain itu juga sebenarnya saya juga pada waktu kontak Pak Windu kita ada membandingkan juga dengan beberapa kompetitor dari Alien ya tapi kalau lihat dari harga yang ditawarkan dan manfaat yang ditawarkan ya akhirnya kita pilih kalian Bu untuk membantu proteksi aset-aset kita karena kejadian ini sebenarnya sudah sempat dua kali kita alamin banjir ya kegudang kami yang pasti itu dua tim adjuster yang datang kan berbeda tapi sejauh ini mereka sangat cukup operatif membantu kita untuk melakukan proses klaim yang pertama yang berarti waktu kita lapor ya keesokan hari dia langsung datang ya setelah itu proses kan betulnya melalui perhitungan dan ini ya prosesnya sih cukup mereka sangat membantu untuk Pak Windu sendiri selama ini kan sangat kooperatif dengan membantu kita dalam pengurusan klaim dan juga selalu update dan cepat respon jika membutuhkan jawaban terkait klaim asuransi ya dan Pak Windu juga ada mengarahkan kita apa saja yang kira-kira perlu bersiapkan sampai akhir sampai terakhir itu ya yang pasti kan kita pasti menanyakan kapan dibayar, kapan dibayar itu juga Pak Windu juga sama cukup sangat membantu kita update-nya Pak prosesnya sudah sampai sini sampai sini jadi kita sedikit banyak sudah ada gambaran kapan kira-kira penggantiannya kita terima gitu Bu salah seorang karyawan tersebut menyampaikan kepada saya melalui email dan langsung saya teruskan ke bagian klaim non-vehicle-nya Alliance untuk segera ditindak lanjuti Alliance dalam hal ini khususnya bagian klaim non-vehicle langsung melakukan tindakan lah gitu ya melakukan tindakan atau merespon dengan baik sehingga pada saat esoknya mereka sudah dikontak oleh adjuster yang ditetapkan ke kalian sehingga terus diprotes-proses cepat ini kalau bagi saya pribadi juga sesuatu hal yang fantastis karena baru kali ini rekor bagi saya sendiri terhadap klaim yang terjadi oleh nasabah saya nah yaitu sudah di atas 1M untuk saran kita menggunakan asuransi ini kan bukan karena mengharapkan musibah kan Bu ya tapi untuk memproteksi aset dan perusahaan ya kami sebagai orang awam terkadang-kadang kan masih suka bingung membaca bahasa yang di asuransi kadang-kadang di buku polis itu Bu karena terus terang kadang-kadang ada yang bahasa yang kita cukup mengerti ada yang tidak kita mengerti gitu kan yang memang kadang-kadang ketidakpengertian itu saya tanyakan ke Pak Windu juga karena tadi yang seperti saya ceritakan dari awal pada waktu kita menyampaikan bahwa juga kita terkena banjir dari pihak adjuster responnya juga cepat datang ya sehingga tentunya kan tidak menunda-nunda Bu karena kalau dari sisi saya sebagai pengusaha semakin tepat proses klaim semakin bagus untuk menjaga satu sisi yang pertama itu cash flow karena barang-barang tersebut kan kita tidak di cover oleh brand-brand yang menyiaplai ke kita kan Bu mengajukan klaim dengan proses cepat sekarang sedikit banyak ya cash flow kita tidak sampai tergantung selamat menikmati